Kita bisa sayangin orang, tapi belum tentu kita bisa menerima rasa sayang orang. Tunggu, 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 itu sangat berat. Aku tidak perlukanmu, tapi aku inginmu. Aku pernah bilang kayak gitu, tuh kadang juga aku kadang kayak gitu, gitu. Ngerasa cinta itu ancaman, jadi gue bingung, aku tidak bisa mendapatkannya. Aku pergi aja, aku kayak, oh yaudah, bye gitu. Itu udah over thinking dan udah kayak, singkat banget ya dia, kenapa ya? Oke gue singkatin balik. Jadi aku gak pernah mau menikah supaya aku lebih bahagia. Aku bahagia juga kok sendiri. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Welcome back di Daniel Tetangga Kamu. Nah guys gue pengen aja deh, gimana obrolan gue bersama Prilly Latukonsina tetangga kita hari ini. Nah dari part 1 sampai part terakhir ini pasti banyak banget quotes dan mungkin bahkan pelajaran hidup atau value dari seorang Prilly. Kalau kalian rasa obrolan kita ini bagus, menarik dan bisa memberikan perspektif baru untuk kalian, coba dong kalian tag ke kita di at Daniel Mananta Network dan mungkin kalian bisa potong klip mana yang bener-bener kena banget di hati kalian. Siapa tau aja klip kalian bakal kita repost. Atau mungkin cukup tulis quote nya aja, nanti kita repost juga tuh pastinya. Alright kita langsung balik lagi ke Prilly. You know that one day lu bakal nikah. Oh iya, iya pasti. Kenapa? Apa motivasi seorang Prilly? Gak tau ya, itu pede banget. Iya pasti nikah, pede banget gue gitu. I mean like kita semua ya pengen nikah gitu maksudnya kayak gue sendiri waktu umur I think 17 gue pengen banget nikah di umur 25 gitu misalnya. Tapi akhirnya umur 30 baru nikah. Nah dan pas begitu nikah pun juga sebenarnya gara-gara alasan yang salah gitu. Gue nikah karena pertama gue takut dibilang suka sesama jenis. Kok Daniel udah tua gini gak nikah-nikah gitu. Oh gitu. Nah yang kedua of course bokap nyokap gue bilang kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Dan yang ketiga gue pengen punya anak gitu. Dan ternyata setelah gue menikah ketiga hal ini Tidak cukup untuk membuat sebuah fondasi yang kuat dalam pernikahan gitu. Nah makanya gue penasaran sama lu kayak Yes suatu saat Prilly akan menikah tapi kenapa pengen menikah? Suatu saat aku akan menikah di saat aku bener-bener menemukan partner yang emang mau hidup sama aku. Oke gini karena Kenapanya itu, itu menurut gue Jadi kalo belum menemuin partner itu aku tidak akan menikah? Ya tapi maksud gue gini, kadang-kadang kan ada lagi yang lebih parah adalah Ketika orang pengen menikah gara-gara dia berharap partner itu yang akan membuat dia menjadi bahagia. Nah itu tidak bisa. Karena gue gak akan komplit nih tanpa ada seseorang yang akan menyanyi gue setiap hari apa adanya. Jadi dia menaruh kebahagiaan itu di partner tersebut. Iya. Dan itu dia kenapa dia pengen menikah dan gue juga ngeliat beberapa dari temen gue yang akhirnya Gara-gara cerai gara-gara. Udah gak bahagia lagi. Ternyata si partnernya ini juga mempunyai harapan yang sama. Gue berharap istri gue akan membuat gue bahagia dan membuat gue komplit gitu. Ya enggak, Tuhan yang akan membuat lu komplit gitu. Betul. Tuhan yang akan membuat lu lengkap. Iya. Bukan partner lu, Tuhan yang akan memberikan lu kebahagiaan dan suka cita bukan partner lu gitu. Tapi lu menaruh beban tersebut atau harapan atau ekspektasi tersebut di partner lu gitu. Iya. Nah jadi itu obviously adalah sebuah alasan yang salah untuk lu mau menikah. Untuk menikah, iya. Nah akhirnya gue sama istri gue ngerasa wow kita menikah karena kita percaya dengan pernikahan kita ini kita jadi, menjadi orang yang jauh lebih baik lagi bagi orang-orang sekeliling kita. Gue lebih belajar tentang self control, gue lebih belajar soal kesabaran, gue tau kapan gue harus marah dan bagaimana gue bisa ngomong sama istri gue. Walaupun gak sempurna by the way. Ini kita baru aja ulang tahun pernikahan yang ke-12 dan selama hari ulang tahun pernikahan kita, kita berat mulu. Jadi ya ini gak sempurna you know. Sekarang masih proses kayak dingin-dinginan gitu. And it's you know and that's marriage gitu. Tapi at the same time kita sendiri juga ngerasa kita bisa menjadi satu unit keluarga yang memperlihatkan cintanya Tuhan gitu. Dan kita bisa ngobrol ke temen-temen kita, mereka jadi mempunyai harapan lagi di dalam pernikahan. Yang tadinya kayak, aduh gilanya gue ngeliat banyak banget orang yang sekarang udah cerai gak ada gunanya lagi nikah. Tapi ketika mereka ngeliat ke kita, actually gue kalo misalnya nikah gue pengen banget kayak kalian. Jadi mempunyai harapan baru. Iya, iya. And akhirnya kita ngerasa sih, this is why we get married gitu. To give hope, you know to give, to show love gitu. Lu sendiri kenapa pengen menikah? Aku ingin punya teman hidup, teman untuk menjalani hidup ini gitu. Oke. Karena ya walaupun aku punya orang tua gitu, tapi kan gak semua hal bisa kita share ke orang tua gitu. Right. Karena orang tua pasti bias kalo misalnya kita share gitu, semuanya gitu. Karena kita anaknya gitu, dia punya kekhawatiran, punya apa segala macem. Aku ngerasa, aku memang butuh pasangan atau partner yang memang aku bisa share semuanya, bisa jadi rapuh, bisa kita saling menemani satu sama lain gitu. Dan kata-kata teman hidup, kenapa aku bilangnya teman hidup? Karena hidup itu gak sempurna. Hidup itu isinya bukan soal kebahagiaan aja. Jadi di saat teman hidup, itu juga teman aku untuk melewati penderitaan, teman aku untuk melewati sedih, teman aku untuk melewati kegagalan, teman aku untuk rapuh, teman aku juga untuk seneng-seneng. Jadi teman aku di segala hal gitu. Jadi aku gak pernah mau menikah supaya aku lebih bahagia. Aku bahagia juga kok sendiri gitu. Aku bahagia juga sama teman-teman aku gitu. Tapi aku menikah karena aku pengen. Iman Usman. Atau Iman Usman bahagia-bahagia aja, kita temenan gitu kan. Jadi kayak aku maunya punya teman yang bisa nemanin aku untuk yuk kita lewatin ini bareng-bareng gitu. Ya mungkin jadi lebih ringan karena melewatinya berdua gitu. Dan aku pun menemani dia, dia mau gagal, dia mau apa, dia mau kayak gimana kayak yuk kita lewatin sama-sama gitu. Tapi kita akan menjadi orang yang lebih baik sih. A version yang lebih baik dari kita setelah kita menikah sih. Oke. Ngatanya itu, itu gue yang. Tapi aku juga ngerasanya aku lebih baik itu setelah aku menjalani relationship gitu. Jadi misalnya aku jalani relationship nih. Aku berubah adjust sama kebiasaan-kebiasaan pasangan. Aku self-control jadi lebih baik dalam berbicara apa segala macem. Ya secara otomatis jadi orang yang lebih baik juga gitu. Wow. Karena belajar kan, belajar mengerti orang, belajar memahami emosi dia, belajar menyayangi gitu. Belajar menerima cinta gitu. Karena menurut aku, kita bisa sayangin orang. Tapi belum tentu kita bisa menerima rasa sayang orang. Tunggu, tunggu, tunggu. Itu sangat berat. Benar, 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 benar. Wow. Boleh diulang gak? Kita bisa. Kita bisa. Mengasih cinta ke orang. Mengasih, memberikan sayang ke orang. Memberikan sayang ke orang. Memberikan cinta ke orang. Tapi belum tentu kita bisa terima. Menerima rasa sayang orang. Iya. Apa maksudmu dengan itu? Kenapa orang suka terjebak di relationship toxic gitu misalnya. Misalnya aku kasih contoh gini aja. Ada orang dicintai sebegitunya, terus dia gak bisa menerima rasa cinta itu. Karena dia tidak tumbuh dengan rasa cinta gitu. Wow. Misalnya dia dibesarkan sama orang tuanya di toxic environment gitu. Atau orang tuanya mungkin sering marah-marahin dia. Jadi cinta yang sebenarnya yang harusnya dia terima. Itu dia gak pernah tau. Jadi di saat dia disayangin sama orang, dicintai sama orang. Dia bingung, ini apa sih? Hmm. Gue gak pernah nerimain ini sejak gue kecil. Oh my goodness. Jadi gue, gue bingung. I cannot receive it. Aku pergi aja. Ini kena banget di gue by the way. Iya. Karena kadang-kadang gue ngerasa ketika ada seseorang yang mulai menunjukkan rasa sayang. Dia pasti ada maunya. You know what I mean? Iya. Dan gue jadinya kayak. Akhirnya kita ngerasa cinta itu ancaman. Yes. Karena kita gak tau cara nerimanya gimana gitu. Gak tau cara nerimanya. Ya. Kadang aku ketemu sama orang yang kayak gitu. Kadang juga aku kadang kayak gitu gitu. Dan akhirnya aku belajar banyak gitu. Oh iya ya. Kadang kita bisa segitu cintanya sama orang. Tapi kita gak bisa nerima rasa cinta orang. Wow. Karena rasa cintanya bentuknya beda. Hmm. Jadi gak paham nih sama bentuk yang ini. Padahal itu rasa cinta juga loh gitu. Ya. Jadi. Wow. Aneh gitu. Jadi emang cinta manusia tuh aneh dan sangat kompleks gitu. Ya. Terlalu banyak yang kita pelajari banget gitu. Ya misalnya aku tumbuh sama orang tua yang ngasih aku kebebasan gitu. Hmm. Itu rasa cinta yang aku. Itu adalah bentuk cinta yang aku terima dari kecil. Hmm. Jadi ketika aku punya pasangan yang posesif atau protektif sama aku. Gue gak ngerti. Hmm. Aku menganggap apaan sih nih gitu. Marah gitu. Padahal mungkin itu adalah bentuk rasa cinta dia. Hmm. Jadi dari situ aku banyak kayak. Kayak gimana ya. Banyak belajar dan banyak mengerti kenapa ya pasangan aku kayak gini. Mungkin ini bentuk rasa cintanya sih sebenarnya gitu. Dan gak semua orang ternyata berpikir seperti kita gitu. Iya. Jadi kayak kita pikir kayak emang cara kita udah yang paling nomor satu dan. The only way. Tapi ternyata orang tumbuh dengan masa lalu yang berbeda. Sehingga mereka sendiri juga mempunyai cara pikir yang berbeda juga. Loh kok. Oke. Iya. Aku pernah bermasalah sama orang karena dia gak ekspresif. Sedangkan aku ekspresif. Right. Cinta yang aku anggap betul itu adalah disaat kamu mengekspresikannya. Papa mama aku ekspresif banget sama rasa cintanya gitu loh. Iya. Wah papa aku bisa yang kasih kompliment. Bisa ngasih unjuk rasa cintanya sebesar itu gitu. Kita bisa lihat dari sikap dan. Dan mimik wajahnya gitu. Tapi ketika aku dapet pasangan gak ekspresif sama sekali. Itu aku langsung menganggap dia gak sayang sama aku gitu. Right. Padahal itu adalah bentuk rasa cintanya loh. Gitu. Itu cara dia. Itu cara dia menunjukkan rasa cintanya memang dengan dia diam. Dengan dia tidak banyak bicara. Tapi mungkin dengan aksi. Tapi karena kita udah biasa yang. Yang. Kayaknya orang tua kita tuh ekspresif banget. Jadi yang gak ekspresif kita gak anggap itu rasa cinta. Kita gak anggap itu adalah. Kita anggap itu kekurangan gitu. Iya. Tapi disaat aku lihat lebih dalam. Mungkin itu adalah cara dia bertumbuh. Dia mungkin emang dari kecil. Gak dikasih kesempatan sama orang tuanya untuk berekspresi. Mungkin orang tuanya sibuk. Atau orang tuanya. Panikan atau apa. Jadi disaat anaknya lebih berekspresi. Atau anaknya marah atau apa. Malah. Malah gak baik gitu jadinya. Ya ini relate banget karena istri gue. Gue bokapnya orang Itali. Gue bokapnya orang Cina. Jadi yang orang Itali ini. Dia itu ekspresifnya gila-gilaan. Dia suka meluk. Dia suka. Pokoknya suka ngebelai dan lain-lain. Sampai akhirnya. Love language nya. Bahasa cintanya istri gue adalah. Physical touch. Dia ngerasa dicintain kalau misalnya. Kita megang tangannya dia. Kita apa ngebelai dan lain-lain gitu. Bokap gue. Yang Chinese banget. Itu sangat risih sama yang namanya physical touch. Gue bahkan. Gue gak inget. Kapan gue pernah meluk bokap gue. Never. In my life. You know. Saking. Bahasa. Physical touch ini. Bukan jadi sebuah. Apa ya. Kenormalan. Kenormalan. Iya 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 iya. Jadi akhirnya. Ketika gue sama istri gue. Dia ngerasa gue gak sayang sama dia. Karena gue gak jarang banget physical touch. Iya iya iya. Bahkan kayak gandeng sama dia aja kadang-kadang gue risih gitu. Iya iya. You know. Tapi kalau gue bilang sama dia. Kita sempet berantem soalnya soalnya. Dan gue bilang sama dia. Well. Dibandingin sama bokap lu. Bokap lu itu levelnya seratus. Bokap gue levelnya mungkin satu. Iya iya iya. Tapi. Jujur. Gue disini nih. Physical touch gue. Atau bahasa cinta gue ke lu. Mungkin baru dua puluh. Atau tiga puluh. Tapi susah banget untuk gue seratus. Untuk seratus. Oh iya iya iya. Gitu. Dua puluh aja itu udah lebih baik daripada bokap gue. Gitu misalnya. Yang bener-bener tidak pernah ngasih liat. Rasa sayang melalui physical touch. And. I don't know ya. Jadi. Makanya ini resonate banget sih buat gue. Kayak. Dan itu salah satu yang akhirnya kita pelajarin melalui. Pernikahan. Ah. Kita juga akhirnya. Gue belajar sekarang gimana caranya untuk. Nge validasi perasaan istri gue. Dan bukan menjadi. Ah kenapa sih gak yang gitu ya. Dan bukan menjadi kayak solution finder. Hmm. Lu tau gak sih kayak kalo misalnya. Lu lagi curhat gitu sama pasangan lu. Dan lu langsung. Bentar bentar bentar. Gini gini. Oke. Ini solusinya begini ini. Padahal lu. Padahal kita gak butuh. Gak butuh solusi gitu. Exactly ya. Bagi laki-laki di luar sana yang lagi nonton gitu ya. Jadi kalo misalnya tiba-tiba. Pasangan lu lagi. Tadadada kayak gitu. Dan lu langsung mikirnya. Oke. Apa yang harus lu lakuin adalah ini. Ini nih. Sebenernya kadang-kadang. Engga. Dia cuma perlu di denger aja. Iya. Cuma denger abis itu? Perlu di validasi aja. Bilang kayak Wow. Kaynya. Emang. Perasaan sedih lu itu. Iya. Kalo gue jadi lu juga gue bakal sedih sih. That's it. That's it. That's it. Dan komunikasi sih. Iya. Kayak. Dulu mungkin aku gengsi ya, kayak kenapa ya dia tuh semakin, jadi misalnya aku sayang banget gitu sama orang, aku curahin gitu, diresponnya biasa aja, ya mungkin gitu tadi, dia gak siap menerima rasa sayangnya seperti itu, karena mungkin dibesarkannya beda atau apa, kalau dulu aku gengsi banget kan, kayak oh yaudah, bye gitu. Tapi kalau sekarang ya mungkin semakin dewasa aku juga ya, komunikasi sangat penting, kayak bilang, bilang aja apa yang kita mau. Walaupun lu gak terlalu suka soal, lu bakal gak suka outcome-nya ketika lu bilang, tapi bilang aja, gak usah gengsi, aku tuh gak pernah gengsi sama pasangan, karena kayak ngapain gengsi kan udah sama-sama tau saling sayang nih, tinggal ayo kita cari iramanya bareng-bareng gitu, jadi misalnya aku kayak, aku gak suka kalau misalnya kamu ketemu aku, terus kamu keliatan cuek, atau keliatan tidak senang sama kehadiran aku. Wow. Walaupun sebenarnya kamu seneng banget nih, tapi kamu gak ekspresif, gak ekspresif kayak aku yang sayang gitu, aku gak perlu kamu kayak gitu, tapi at least, boleh gak senyumnya tambahin sedikit. Aku bodo amat, udah gak gengsi lagi, kalau teman-teman aku nih, ijelnya gengsi banget gitu, kalau aku mangga, bodo gitu. Jadi harusnya dia, begitu lu ngomong sayang, dia sayang, 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 ya ampun. Aku bahkan, sumpah aku bahkan di titik, misalnya dia singkat nih, misalnya kayak hati dua, hati-hati ya. Itu kalau aku yang dulu, itu udah overthinking, dan udah kayak singkat banget ya, kenapa ya. Oke gue singkatin balik, gitu kan. Cewek kan suka gitu, gue singkatin balik, emang cuma dia ini bisa, kalau sekarang aku enggak, kalau sekarang aku telepon, kamu lagi apa? Lagi kerja? Oh, makanya bales aku singkat-singkat ya, gitu. Emang itu singkat ya? Itu maksud cuma hati dua, kan bisa hati-hati cintaku, sayangku, manisku, gitu loh, gitu. Dan akhirnya, orang mau marah juga jadi gak jadi kan. Biasanya kan kalau aku, kamu kenapa sih singkat-singkat? Kalau misalnya aku udah kayak gitu, Udah kayak gitu, pasti cowok kayak, ya Allah ribet banget nih cewek, gitu, marah gitu kan. Tapi aku nadanya, ya aku udah tau lah celahnya ya, cowok tuh kan gampang diiniin. Asal kita baik-baik gitu, gemes-gemes gitu. Jadi aku yang kayak, ya kenapa sih gak hati-hati cintaku, sayangku, manisku, gitu kan. Kan gampang. Akhirnya ketawa, gitu. Akhirnya dia tau, oh selera cewek gue, selera prili, ini gini caranya mencintai dia, gitu. Dan aku pun melakukan hal yang sama, kalau misalnya ada yang, kalau misalnya kamu gak suka aku ngapain, tolong kamu bilang, gitu. Aku gak suka kamu jawab aku terus, misalnya gitu. Maklum ya, saya kan orang suka debat nih, jadi kalau gak apa-apa aku jawab. You will always have a final say. It's so annoying, gitu. Sometimes aku juga mau punya final say-nya. Iya. Oke, oke. Jadi di saat dia lagi cerita, atau di saat dia lagi nge-debat aku, aku yang kayak, aku punya jawaban di sebelah situ, tapi aku memilih untuk diam. Oke sayang, gitu aja. Wow. Jadi ya, sometimes kita perlu, ngalah-ngalah gitu, gitu. Iya, iya, iya. Cowok juga harus dimengerti, gitu. Jangan kita mulu yang mau dimengerti, gitu. Iya, iya, iya. Lu ngerasa dengan ketenaran yang lu punya ini, akan mengintimidasi pasangan gak sih? Aku tidak merasa sampai, sampai orang bilang, gitu. Tadi gak merasa, tapi, ya. Oke, berarti bukan gue kan yang pertama, kayak, kayak nanya lu soal ini. Oh, gak, gak. Maksudnya, bahkan pasangan aku sebelumnya pun pernah bilang, gitu loh. Oke. Lu tuh intimida banget, sometimes, gitu. Oke. Jadi, kadang tuh, kita pasti punya insecurity, yang lebih tinggi, gitu. Pas pacaran sama lu, gitu. Dan, soalnya kan, seperti tadi kita bilang ya, you have the power. Hmm. Gitu. Dan, laki-laki ini belum tentu, dia punya powernya. And yet, dia yang, in a way, harus memimpin lah, harus jadi kepala keluarga. Iya, iya. Bukan tulang mungu keluarga, tapi maksudnya kayak, kepala keluarga, imamnya di sebuah keluarga. Iya. Jadi, like, in a way, dia memimpin seseorang yang, powernya besar sekali, gitu. Ada strategi ya. Karena gini, di saat orang akhirnya kayak ngerasa, gila nih gue gak bisa nih, mimpin. Oke, misalnya, pasangan aku merasa, gue belum bisa, ada di atas Prilly, di bagian sini. Misalnya, di bagian popularitas, di bagian powernya dia, di bagian uangnya dia. Tapi, aku akan kasih pasangan aku, celah untuk mimpin aku, di hal yang lain. Wow. Kita harus begitu gitu loh. Itu sangat bagus. Harus, harus kita kasih kesempatan pasangan kita, untuk bisa, ngelit kita gitu. Untuk bisa, jadi yang berguna buat kita gitu. Jadi, kalau sama pasangan, aku bukan Prilly atau konsina, yang ada di Instagram. Right. Aku Prilly yang lain. Right. Sehingga, dia tau, orang-orang di luar sana, gak dapet Prilly yang ini. Prilly yang ini, butuh gue. Prilly yang di Instagram, mungkin keliatan gak butuh gue, karena dia independen banget, dan segala macam. Tapi Prilly yang ini, butuh gue. Wow. Jadi aku akan selalu menunjukkan, ke pasangan aku, bahwa aku butuh dia. Itu sangat bagus. Aku gak mau, balik lagi, gak mau my ego talking, gue gak butuh loh, gue Prilly atau konsina. Gak mau my ego talking. Aku akan sebaik mungkin, ngasih liat ke pasangan aku, bahwa, aku butuh kamu. Di sini gitu. Dulu, dulu, Yes. Dulu. Pasti pernah. Dulu aku, tidak begitu. Dulu aku pernah bilang, ke mantan aku maafin ya. Lu gak tau siapa gue. aku pernah bilang, I don't need you, but I want you. Wow. Aku pernah bilang kayak gitu. Wow. Aku gak, dan jujur, pada saat itu, dia tidak mengerti konsep itu kan. Ya. Maksudnya apa sih? Kamu jadi gak butuh aku? Enggak. Tapi aku mau kamu. Ya terus, di saat kamu gak mau aku lagi gimana? Ya gitu. Terus kita sempat berdebat, you know, kayak, berdebat, membicarakan antara mau dan butuh gitu. Ya menurut, pasangan aku, tetap harus pasangan kita tuh butuh kita. Karena di saat dia udah gak mau, setidaknya dia butuh kita gitu loh. Tapi aku, enggak, yang paling penting tuh mau. Jadi gak pacaran gara-gara butuh gitu. Right, right. Tapi, sekarang, pemikirannya. Aku sudah mengalah di bagian situ. Kita perlu memberikan pasangan kita perasaan bahwa dia dibutuhkan. Perlu. That's good. Karena kalau aku kayak gitu terus, aku akan gagal terus. Orang gak, gak akan mau merasa tidak dibutuhkan. Orang pas, orang cuma ngerasa diinginkan, nanti kan nak mikir kalau dia udah gak ingin gue gimana gitu. Dilepeh. Dilepeh gitu. Jadi aku sebisa mungkin, membuat pasangan aku merasa, kalau aku butuh dia banget gitu. Aku butuh dia banget. Misalnya, kayak, cukup kayak, kalau gak ada kamu, aku, makan aku berantakan gitu. So good. Kalau ada kamu, aku makannya lebih baik. Jangan makan aku lebih baik. Terus, ada kamu makan di samping aku, juga makan aku, lebih, aku habis makanannya. Kalau gak ada kamu, pasti aku gak habis gitu. Terus asam melambung, aku naik. Terus aku gerd. Tapi kalau ada kamu, aku bisa ngabisin makanan aku. So, I need you. Wow. Sesimpel itu. Jadi dia kayak, iya Priliang ini rapuh banget, butuh gue kalau gak dia sakit gitu kan. Oh wow. Atau kayak, kalau gak ada kamu, aku gak bisa nangis. Karena aku gak boleh nangis, di depan orang lain. Boleh gak, kamu ada di sini, aku mau nangis. Jadi dia tahu, oh Priliang ini butuh gue, untuk dia jadi rapuh. Jadi aku selalu ngasih itu. Dan itu jadi strategi yang baik. Jadi walaupun dia tidak bisa, merasa, lebih di bagian power, atau lebih di bagian uang, tapi dia lebih di bagian yang lain gitu. I love that Priliang. I think, kita bisa lanjut ngobrol ini, bisa berjam-jam sih. Gila sih. Tapi gue mendoakan, supaya lu mendapatkan pasangan, yang segera lu nikahi. Wow. Oke. I think pasangan, yang benar-benar, lu butuhkan, gitu kan. Bukan cuma sekedar strategi, tapi benar-benar lu butuhkan, supaya lu bisa mengarungi, samudera kehidupan ini, dengan begitu, joyful. Gitu. Karena, gue percaya banget, lu adalah seseorang, yang memang ditakdirkan, untuk menikah, dan menikah bahagia. Amin. Dan bukan, main power game, tapi benar-benar, lebih ke, saling cinta, udah saling cinta aja, dan lu nanti akan, berebutan sama, suami lu, siapa yang bisa, lebih melayani, satu sama yang lain. Oh, amin. Amin tuh that, ya ya ya. You know what I mean like. Jadi kayak, ayo nih gede-gedean siapa cintanya, gitu kan. Gue bisa lebih melayani lu kok, no no no, you know what, I'm gonna beat that, gue akan lebih melayani lu. No, I'm gonna. Jadi kompetenya justru, begitu ya, sangat positif. Who can serve more. Dan, ya, but anyway, di setiap episode kita, di setiap tetangga, kita selalu memberikan ini. Asik. Itu rumah-rumahan di situ ya, kalau misalnya, gak perlu dibuka, soalnya susah bukanya. Tapi, yang pastinya gue ngerasa, lu ini adalah sebuah cahaya, yang, cahaya di rumah lu ini, mudah-mudahan bisa menerangi, tetangga-tetangga yang lain juga. Dan yang pastinya membuat mereka, mempelajari soal, gue dipekerti lagi. Yes, benar. Melalui film, yang akan tayang, by the way, tayangnya tanggal? 2 November. 2 November. 2 November. Guys, sebentar lagi, 2 November. Yes. Dan, ini gue rekomendasi banget, nget-nget-nget, karena gue ngerasa, pertama, sutradaranya, itu, seseorang yang bener-bener, gue ngefans banget. Luar biasa banget. Dan yang kedua, isu ini, gue yakin banget, akan membuat Indonesia, menjadi lebih baik lagi. Karena, hopefully ya. yang tadi lu bilang tuh, di awal gitu ya, dimana, setelah lu nonton, gue percaya ya, orang sebelum masuk bioskop, mungkin dia, pengen ngeliat Angga, oh ganteng. Mungkin dia pengen ngeliat Prilly, oh cantik. Atau mereka mikir, ini apaan sih, lagi hype banget nih Budi Pekerti, mereka masuk. Tapi ketika mereka keluar, ada sesuatu di otak mereka, atau sebuah pikiran yang, berubah. Aku harap sih gitu ya. Dan menjadi lebih baik. Amin, amin. Dan membuat, lingkungannya, tetangga-tetangganya, menjadi lebih baik juga, dengan nonton, Budi Pekerti, tanggal 2 November. 2 November, semoga ya, di ke bioskop ya guys semuanya. Yes, yes, gila itu, di Toronto aja, orang-orang pernah nangis semuanya, gue yakin banget di Indonesia. Jangan kalah dong orang Indonesia, sama orang Toronto, yang udah nonton ya gak sih, harus nonton juga. Yoi, alright, so guys, terima kasih banget, dan kita akan ketemu lagi minggu depan, dengan tetangga, yang tidak kalah spesialnya, dengan Prilly. So, tetangga saling menyanggah, bukan menyanggah, see you next week. Bye. Terima kasih telah menonton!